Jadi kalau Bang Suluban lihat itu, ancaman-ancaman dalam tanda kutip ya, yang dilontarkan oleh elit-elit demokrat itu serius berarti itu Bang. Kalau misalnya AHY tidak sekedar deklarasikan, misalnya mereka akan pindah. Tapi saya kira sekarang udah nasi sudah menjadi bubur lah. Sekarang pun kalau sudah ketemu dengan PDIP, kemudian sudah konflik di media terbuka, nanti kan yang lain juga sudah masing-masing sudah berbeda, di daerah juga pandangannya kok begini. Itu menurut saya semakin jauh deklarasi Anies itu sebagai calon presiden, dan AHY pun, Demokrat pun sudah hambar. Ini menurut hambar ya, nah udahlah hubungannya sudah susah lagi ya. Sudah susah, sudah susah kan. Orang kan lebih bagus tadinya kita ribut, terus kita bekawan itu lebih mudah. Kalau kita bekawan, ribut, susah. Jadi hambar, mau gabung lagi, aduh hambar. Ternyata diksi dijegalnya Anies itu bukan dari luar, tapi dari internal mata nasib sendiri, kita bisa mengandalkan begitu kan. Artinya kegagalan kalau memang betul Anies gagal di deklarasi, kan ternyata kalau dari ini bersumber dari perilaku. Ini kan semuanya ada problem. Misalnya mereka melihat survei Anies terus turun. Kalau nggak salah kompas terakhir 16, 19. Ada juga yang mengatakan 16. Itu kan terus menurun. Nah tentu kan partai-partai ini kan berpikir bahwa ini bagaimana kalau menurun terus? Apakah kita bertahan tetap mendukung Anies? Nah tentu ada kan yang masing-masing mau exit. Tapi ketika mau exit itu berpikir wah konstituen kita gimana? Problem eksternal, kita bukan bicara internal aja. Problem eksternal juga ada. Misalnya terus terang saja para pendukung Anies ini sangat gembira. Ketika Nasdem yang dianggap tadinya berseberangan, tapi mencolonkan Anies. Sehingga yang tadi berseberangan masuk kan. Jadi simpatik kepada Nasdem, ini bukan bicara soal mereka akan pilih Nasdem. Tapi tidak berseberangan lagi dengan Nasdem. Soal pilihan itu soal lain. Tapi mereka akan pilih Anies kan gitu. Nah, seandainya tiba-tiba Nasdem menarik diri duluan tanpa alasan tidak mendukung Anies, pasti ini marah. Marahnya ke siapa? Ke Nasdem. Oleh itu Nasdem, tunggu dulu deh. Salih menunggu, nggak ada yang mau terbuka. Jangan kita dulu nih kalau mau ninggal-ninggalin nih. Walaupun surveinya rendah. Kita sabar-sabar dulu. PKS juga. Ini PKS ini total konstituennya saya yakin ini 100% ini Anies. 100%? 100% udah nggak ada lagi. Asumsi lah ya ini aja. Karena kita kan, kenapa kita bilang 100%? Kita kan bicara dari segi warna politiknya. Kita bicara person per person. Tapi warna politiknya kan Anies dengan PKS ini kan sesuai. Oleh karena itu konstituen itu pasti yang nggak setuju dengan Anies kan sudah juga keluar misalnya ke Partai Gelora. Tinggal tersaring ya. Tersaring sekarang tinggal di PKS. Ini dengan Anies ini keluar banget gitu. Nah kalau PKS juga dari diri duluan untuk tidak mendukung Anies, problem juga dia. Ditinggal sama konstituen? Tidak ditinggal oleh konstituen, tapi pengurusnya dikuyo-kuyo ini sama kader ini. Kena getahnya. Elektabilitas terkandu. Minta munas luar biasa lah segala macam. Bahaya buat PKS. Demokrat ini resikonya kecil kalau dia exit. Ya kan? Karena dia kan boleh kita bilang... Bilisan konstituenya nggak terlalu sama Anies. Nggak sama Anies biasa-biasa. Ya nasionalis lah. Mereka lebih loyal kepada SBY-nya, AHY-nya, atau kepada demokratnya daripada kepada persoalan Anies-nya gitu loh. Jadi biasa-biasa aja.